Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Arya Serbayo Kali ini saya menunjukkan kepada kalian Ini adalah Stek batang buken fill Yang sudah Berumur 1 minggu 7 hari ya Ini saya sungkup agar cepat Tumbuh tunas dan ini Sudah tumbuh tunas kita buka dulu Agar kelihatan Tunasnya Seperti ini ya teman teman Agak susah Nah ini penampakan Dari tunasnya setelah 7 hari disemai Nah ini penampakan tunasnya Tunasnya tumbuh sehat Gede ya tunasnya Dan ini daun-daunnya Tapi ini jangan dibuka dulu Jangan terpapar sinar matahari secara langsung dulu Jadi biarkan di tempat duduk dulu Kemudian kita buka lagi Ini yang satunya Ini juga sudah tumbuh tunas Seperti ini Dan ini lebih Lebih subur ini Nah penampakannya seperti ini Setelah 7 hari Proses penyamayan Kemudian kita coba lagi Buka yang satunya Apakah juga sama? Nah ini juga sudah tumbuh tunas Namun Masih kecil Tapi tunasnya banyak Ada 2 tunas 3 tunas yang muncul Nah ini penampakannya seperti ini teman-teman Di bawah 2 dan di atas 1 Jadi terbukti bisa ya teman-teman Ini prosesnya Menyemai batang Bukunfil dalam botol atau glass cup Kemudian ini yang satunya Saya buka lagi Apakah juga sudah keluar tunas Apa belum? Ini medianya Saya menggunakan Ada yang menggunakan tanah Dan ada yang menggunakan kokopit Semuanya bisa tumbuh tunas Ini media kokopit Dan ternyata juga tumbuh tunas baru Ya kelihatannya tampak ya teman-teman Nah Ini tumbuh tunas baru Media tanam kokopit Ya kokopitnya gak perlu direndam Langsung basahin air Taruh cup dan tanam batang Bukunfil Ini tunasnya tumbuh Jadi batang tetap segar Tidak layu Tidak kering Dan tumbuh tunas Oke teman-teman Dan perawatan selanjutnya Yaitu kita lakukan penyiraman Setelah 7 hari ya Agar kondisi media tanam Atau tanah ataupun kokopit ini Masih terjaga kelembapannya Jadi akarnya nanti bisa keluar lebih banyak Dan cepat Tumpuh subur Oke Segini ya teman-teman Ketika sudah basah Sudah lembab Nanti kita sungkup kembali Dengan plastik Yang tadi buat nyungkup Seperti ini Lanjut Ini kita kembalikan Ke tempat penyemayan Setelah disungkup kembali Seperti ini Ketika sudah tumbuh tunas Nyungkupnya tidak terlalu Rapat tidak apa-apa Tetapi walaupun sudah tumbuh tunas Itu harus dikembalikan Ke tempat yang teduh Yang tidak terkena Sinar matahari Karena secara langsung Karena Bakal mati Bakal mati Nanti bakal kering Ini tunasnya Kalau terkena sinar matahari Secara langsung Jadi tetap harus disemai Di tempat yang teduh Yang tidak terkena matahari Oke teman-teman Penampakannya Seperti ini Ini baru bisa Nanti terkena sinar matahari Secara langsung Kalau sudah tumbuh subur Akarnya sudah banyak Itu baru bisa dipindahkan Ke Sinar matahari Secara langsung Oke di penyemayan Dari saya Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih